Pontianak Kali ini tuh dalam rangka Mau merayakan cap gomek Dan di deket rumah gue, apa nama Ini ada bubur ikan Namanya itu bubur ikan xiauti Kayak nasi dikasih kuah sih, bukan bubur yang Ampe lembek gitu loh, ini ikan-ikan Nih, jadi cehun tiaw itu Kayak begitu tuh bentuknya tuh Bawan khas Pontianak tuh Iya Airnya masih diguang Airnya masih diguang Ini harus dimakan cepet-cepet Nah aku dulu sering dihukum disini Beb Seluruh kelas itu bisa lihat Hari ini udah kelima makanan yang kita makan Crowded banget coy Nah mas, ini masih belum seberapa Nanti kalau udah malam makin ramo Coooy Kamu mau nanggap naga Iya katanya bawa hoki, mesti lewati kolom naga nih Ayo Beb Kita lagi ada di Pontianak Ini pertama kalinya Fefe dan mamanya ke Pontianak Jadi balik ke Pontianak kali ini tuh dalam rangka Kita mau merayakan cap gome Belum pernah nih dia cap gome di Pontianak kan Kayak gimana serunya Dan nanti kita bisa lihat naga Terus nanti ya pasti kuliner lah Banyak makanan kena di Pontianak Aduh, logaku beratnya gak naik ya guys Gak, gak, gak Tapi gak Oke, kita lagi dimana nih Beb Ini kita lagi di dalam gang ke rumah lamanya aku Dulu ke Pontianak tinggal di sini Nah ini yang kiri gini Tuh yang ini Masuk siapa ya? Nah dulu tuh gue tinggalnya di Purnama Purnama Anggrek 3 tuh Dan di deket rumah gue Purnama Ini ada bubur ikan Namanya itu bubur ikan xiauti Jadi kita mau makan bubur ikan dulu Ini sih di nulis 100% halal Cuma gak ada logo MUI Mohon maaf Cara tidak membawa makanan yang non halal Cara muklu Oke ini dia nih Banyak kan isiannya kan Ini ikan-ikan Nah nasinya tuh dibawa Walaupun namanya bubur ikan Tapi ini bentuknya itu Kayak nasi dikasih kuah sih Bukan bubur yang sampe lembek gitu loh Di aduk Di aduk Di meja tuh ada Lada Jeruk nipis Cabai Kecap asin lagi ada lagi Kita coba dulu Belum diartapain Pakas Kita racik namanya kecap asin Namanya jeruk Ini jeruk Kalau coba jeruk Ini jeruk Tidak Tapi juga songkit Ini udah diratik Mantap Sampe cabai dikit Sudah pecut ini kita ada pesen telur ayam kampung lagi ya telurnya manis manis ya? kayak telur yang ada di nasi kampung iya kayak telur yang ada di gudak juga gimana mah? mantap sesuai, sesuai ekspektasi sesuai, sesuai banget enak gak? oke ini harga-harganya nih harga di menu-nya hari kedua ini gue baru aja kelar ngonten sate kuah kalian nonton aja di channel gue nanti terus ini kita mau lanjut makan apa? cehuntiao ini kayak dessertnya khas di Pontianak mau bawa matual gue dan anak-anak nih tim buat makan cehuntiao gak penasaran kan? yaudah, kita kesana ini ada banyak yang jualan ada banyak yang jualan ada ahoy, ada ahen, ada ahoy lagi jadi kita makan ini ini, jadi cehuntiao itu kayak begitu tuh bentuknya tuh kacang merah ini, bongko ya? kamu cobain ya untuk pertama kalinya ini bisa dimakan dingin, bisa dimakan anget-anget juga terus disini ada ada apa itu kak? ada pisang goreng, tempe goreng, ada bakwan bakwan abis? bakwannya lagi digoreng nah, itu khas bakwan khas Pontianak tuh mesti ada cetakannya ya? ini apa? tape goreng noong dong, bakwan dong dipotong-potong kan? dipotong-potong dipotong ayo nih, diaduk-aduk ya boleh, bentar ya itu ada kacang merah, ada cendol ini apa? cendol? cendolnya warna putih ya? iya, cendolnya warna putih itu cehuntiao itu cendolnya itu terus sama bongko bongko yang hijau yummy enak-enak manis? pake es lebih enak aja gitu? iya, pake es lebih enak jadi dia tuh dipisah esnya tuh gak dicampur kalau misalnya gak dicampur, dia tuh manis manis, kayak manisnya manis banget makanya mesti dicampur es tapi kalau kebanyakan, jadinya manisnya hilang juga ya? jadi takeran esnya juga harus pas ini bawang gorengnya kan? tempe gorengnya udah dipotong-potong enak mantap panas metap gorengannya 13000 jahun tianya itu 11000 lah ayah sekarang bawa kamu makan es krim angi lanjut ya bu, sip dulu sekolahku nih dayk Sekolah Sanku Tetu SMP SMA disini Ini rame Tapi katanya ini gak terlalu rame ya? Biasanya lebih rame lagi Kayaknya aku kalau ke Ponti Makannya ini aja Yang tadi-tadi semua Kan jarang Ini tuh pernah ada di video gua Terus Airnya masih dibuang Ditampung Sekarang ditampung Waktu itu dibuang Ini harus dimakan cepet-cepet Karena cepet cair Kayak makan cukur kiau lagi ya? Ada durian Jadi ini tuh ada kacang merah Ada cincau, cendol Kita pesen SMP, coklat, vanila, dan durian Iya Ini mirip Kayak makan cuntiu Cuma di kambisur es ya Tapi kalau esnya gimana? Enak, lumayan Gak terlalu manis Terus nih cepet banget cair Cepet banget cair Dan ini dari 1950 Ini ada kelapanya Di atas batuk kelapa Jadi kita bisa kore-kore kelapanya Dan ini gua lagi Mau masuk ke sekolah Mau main ke sekolah gua Gak tau Kita lihat aja dulu lah Masuk ke dalam sekolah Ini gedung SMA Ini gedung SD Ini gedung SMP Ini gedung sekolah Ini dulu aku Kelasnya di sini Beb Nih di atas sana kelasnya Kelas tiga Terus kelas dua SMA di sana Kelas satu SMA di sana Dulu itu Perpus Dulu itu perpus Beb Nah aku dulu sering dihukum di sini Beb Kamu kan anak maka loh Jadi kalo telat itu Kita dihukum di Disuruh berdiri di sini Beb Seluruh kelas itu bisa lihat Siapa yang telat? Anak yang telat Karena dia berdiri di sini Dan kamu yang telat Sampai sekarang Ini lapangan voli Dulu aku sering mau voli sini Nah dulu aku SD di sana Kan 98 aku pindah sini Jadi SD kelas 6 nya di sini Kalo dari kelas 1 sampai kelas 5 SD Aku di tangkrang SMP di sana SMA di sini Ini kantin nih dulu Ini bawahnya kantin nih Beb Di situ sebenernya lapangan Sekarang jadi aula Kayaknya jadi lapangan indoor Beb Ya balik lagi ke sekolah Sekolah yang membesarkan saya Dan Morgan Oh di sini Beb Semesh-semes Alum Gatau dia ada kelas Kita pulang Akhirnya kita makan ke Glam Cafe Ini udah pernah gue review juga sih Jadi kita makan caikwee di sini Caipan Sebenernya caikwee nya udah dateng Tapi lupa nih video ini Udah tinggal segini Fotonya nanti penampakan kayak gini nih Tadaaa Tapi ini ukurannya kecil Ini kecil banget nih Wombat Makan cuy Jadi kita pesen dikit Karena Ya abis ini mau makan Dari kita seharian makan mulu Udah keberapa Beb Ini udah kelima Hari ini udah kelima makanan yang kita makan Terus abis ini mau makan lagi Kita mau makan nasi goreng Nah nanti lo liat aja di channel gue gitu Hari ini hari Capgung meh Nih naganya udah mulai pada berkeliaran tuh Tapi kita pergi ke gereja dulu ya Gereja tempat dimana gue di Baptis Itu gerejanya keliatan tuh Atasnya Kita abis dari gereja Abis makan nasi kuning Nanti nonton di channel gue Dan sekarang kita gak bisa balik ke hotel Karena jalan udah ditutup jalan Gajamada Ini parah banget Eh rame banget sih Crowded banget coy Gak pernah aku kayak gini Gak pernah kayak gini ya Ini masih belum seberapa Nanti kalo udah malam makin rame Oke ini kita lagi liat pawai naganya Nanti malam ada lagi sesi malam Kalo yang naganya bagus Ada lampu-lampunya Dia nyala naganya Lewatin pawai naga biar lo hoki Gimana Beb? Nonton naga pertama kali kamu ya? Seru Seru Kamu mau tarik jenggot ya? Nih dapet jenggot ya Nih dapet jenggot ya Dapet jenggot Ini lagi dikelangin aja dikelangin Hoki hoki Bawa hoki Jadi dapet ini juga Thank you pak Wuuu Akan kami Akan kami Siasoi Disini aja di bawahnya Banyak aja Ah Wuuu Kok Ah Gak Kamu naga Iya Katanya bawa hoki Mesti lewatin kolom naga nih Kamu mesti lewatin Ayo Beb Ayo 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 Berhasil gak? Berhasil gak? Berhasil Sekarang kamu mau kemana? Gatau Beli minum kan? Kamu mau beli jus? Yuk Beli apa namu? Minjoss 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 Wuuu Mingo magic Kental banget nih kental gua mangga Bukan yang mangga manis banget Kayak ada asemnya dikit manis Tapi Ada asemnya dikit Tapi kayaknya udah kecampur deh Coba deh kamu coba Manis Di ujung ada yang asem ada yang manis Iya kan After face nya kayak ada asemnya kan Atau manisnya dari ini Iya Nggak tau Itu ada lecini Oke Jadi kita abis makan ini Ini kita mau lanjut lagi cap ngomongan Di sesi yang malam Katanya sih lebih seru ya Lebih seru karena naganya nyala Mantap Wah ini yang gede nih Ini larasannya yang gede dan yang panjang Makan coba ini semua dong Makan coba ini Makan coba ini Thank you Yeeeeh Dapat penghubungan naga Oh 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 Oh